Intro Berbicara tentang Tanalu, tidak terbatas pada maha karya epos Ila Galigo yang merupakan salah satu warisan sastra kuno Tanalu yang cukup masyur di kalangan penikmat sejarah dan sastra dunia. Bahas tentang kisah lima pangeran kerajaan Lu beserta keturunannya yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara maupun negara tetangga seperti Malaysia, Singapura bahkan Kamboja. Dibeda dari salah satu sumber Melayu, yaitu naskah Tufat Al-Nafis, hadiah berharga tentang sejarah Melayu, karya Raja Ali Haji yang naskahnya diawali dengan rangkuman yang diambil dari Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, yang menceritakan sejarah kesultanan Johor Riau, serta manuver militer dan diplomasi pangeran Tanalu yang memperoleh posisi penting di negara bagian Riau, Selangor, Sambas, Matan Sukadana. Selain itu, juga memadukan sejarah pelbagai negeri Melayu seperti Siak, Kedah, Selangor, Kelantan Opesisir Barat Kalimantan. Lima Opu bersaudara adalah anak dari Opu Daeng Rilaka, keturunan Lama Dusila yang merupakan anak dari Witenri Leleang pertama Tinroe, R. Isor yang Pajung, R. Ilu 24-26 bergelar Sultan Aisyah dari perkawinannya dengan Lama Larangeng Datu Lompule Datu Marioriawa Datu Tanete. Witenri Leleang sendiri menikah tiga kali dan merupakan pemimpin perempuan yang menjadi penghubung sentral dalam garis keturunan Raja-Raja besar di Sulawesi yang keturunannya menjadi Raja dan Ratu yang mendominasi pergolakan politik di Asia Tenggara sejak abad ke-18 hingga sekarang. Meskipun secara eksistensial Kerajaan Lu bukanlah sebagai kerajaan penakluk dengan kekuatan militernya seperti Goa Bone, keturunan Lu memiliki pengaruh yang luas berkat kemuliaannya. Dalam silsilah Raja-Raja di Sulawesi Selatan pada abad 18 hingga 20 hampir semua penguasa Terluwe R. Icapagala, Lu, Bone, Goa, Terlumpok Coy, Bone, Wajo, Sopeng, Limai R. Iajatapareng, Sidenreng, Sawito, Supa, Rapang, Alita, Tanete, Beru, Pangkajeni, Pangkep, Nrekang dan Maiwa adalah keturunan dari Witenri Leleang yang tidak lain adalah Pajung R. Ilu, Pemimpin Kerajaan Lu, 24-26. Menurut naskah Kitab Silsilah dan Hikayat Raja-Raja Sebelah Mempawah dan Pontianak dan Matan dan Sambas dan Riau dan Selangor, sosok Lima Opu bersaudara memiliki karakter kuat, pelaut tangguh, pekerja keras, serta memiliki keterampilan strategi yang matang, baik strategi perang maupun pernikahan politik. Di dalam naskah tersebut juga menggambarkan sosok Lima Opu bersaudara dan keturunannya yang religius dalam mengamalkan nilai-nilai religi dalam menjalankan dan mengembangkan kerajaan yang dipimpinnya. Dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan dan pelayaran Lima Opu bersaudara itu meramu tiga hal pokok, yaitu diplomasi, perang dan perkawinan politik para bangsawan. Lima Opu bersaudara tersebut adalah 1. Opu Daengparani Dia adalah kakak tertua dari lima Opu bersaudara yang kemudian menikah dengan Putri Raja Selangor, kemudian menikah lagi dengan adik dari Raja Kedah. Opu Daengparani terlibat dalam politik Kesultanan Johor pada awal abad ke-18. Dalam naskah Tufat Al-Nafis disebutkan bahwa Opu Daengparani dan keempat saudaranya dijemput oleh Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Kedah, untuk membantunya dalam pertempuran melawan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, Raja Kecik, yang kalah di pertempuran pertama. Tetapi pada pertempuran kedua Opu Daengparani dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh Raja Kecik dan mengakibatkan kematian Opu Daengparani setelah tertembak di Kedah. Opu Daengparani memiliki dua orang anak, yaitu Daeng Kamboja yang dinobatkan sebagai yang dipertuan muda Riau III menggantikan pamannya Opu Daengchella. Nama Daeng Kamboja sendiri diambil setelah Opu Daengparani berhasil memenangkan pertandingan sabung ayam dengan Raja Culan di Kamboja. Setelah kembali dari Kamboja, lahirlah putranya yang diberi nama Daeng Kamboja. Lalu anak keduanya bernama Daengtijah, yang menjadi menantu Raja Alam dari Siak. 2. Opu Daengmarewa Setelah memenangkan pertempuran melawan Raja Kecik pada Perang Pertama, beliau diangkat oleh Sultan Johor yaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah sebagai yang dipertuan muda Riau I yang setara dengan Perdana Menteri, yang berwenang memerintah wilayah Johor. Kesultanan Johor sendiri didirikan oleh Sultan Riayat Shah II pada tahun 1528 yang sebelumnya merupakan bagian dari Kesultanan Malaka sebelum Portugis menaklukkan ibu kota Malaka pada tahun 1511. Kemudian pada 1824 di masa imperialisme Inggris Raya dan Belanda, Kesultanan Johor terpecah menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Johor dan Kesultanan Lingga, Riau, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1824 melalui Perjanjian London, Treaty of London, yang merupakan penanda tanganan antara Kerajaan Inggris Raya dan Kerajaan Belanda. Disepakati bahwa Kesultanan Johor berada di bawah pengaruh Britania Raya sedangkan Kesultanan Lingga berada di bawah pengaruh Hindia Belanda. Setelah munculnya Kerajaan Lingga yang meliputi provinsi Kepulauan Riau, Sultan Abdul Rahman bergelar Muazzam Shah diangkat sebagai pendiri dan Sultan I Kerajaan Lingga. Hingga tahun 1963 setelah kemerdekaan negara Malaysia, Johor kemudian menjadi negara bagian Malaysia setelah dijajah oleh Inggris dan Belanda. 3. Opu Daengcala Beliau memiliki dua putra yaitu Raja Lumun yang dinobatkan sebagai Sultan Selangor I bergelar Sultan Salehuddin, dan Saudara Raja Lumun Raja Haji yang dikenal dengan Raja Haji Fisabilillah adalah Raja, yang dipertuan muda di Kerajaan Riau Lingga Johor, Pahang IV menggantikan sepupunya, Daeng Kamboja, yang dinobatkan sebagai yang dipertuan muda Riau III ketika Raja Haji masih muda dan tidak memenuhi syarat untuk menggantikan ayahnya Opu Daengcala, yang dipertuan muda Riau II setelah wafat. Pada tahun 1745, Raja Haji berkat keberaniannya melawan VOC dijuluki sebagai Pangeran Sutawijaya, Panembahan Senopati, dari Jambi dan Hanibal dari Riau. Raja Haji juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan namanya diabadikan pada nama Bandara Internasional di Tanjung Pinang dan nama sebuah masjid di Selangor, Malaysia yaitu Masjid Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji kemudian memiliki seorang cucu laki-laki bernama Raja Ali Haji yang merupakan penulis naskah Tufat Al-Nafis, beliau juga dikenal sebagai pencatat pertama buku standar bahasa Melayu Baku yang kemudian menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia di Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selain itu, beliau juga dikenal agamis dan memiliki kedalaman keagamaan yang kuat dan sangat kental. Hal ini terlihat pada salah satu karyanya yang terkenal, Gurindam XII, yang merupakan hasil perjalanan dan perenungan intelektual dan spiritualnya dalam bentuk falsafah hidup yang ditulis pada usia 38 tahun, berisi tentang masalah keimanan dan tasawuf, prinsip Islam, syariat Islam, moral dan konsep pemerintahan. Pada 5 November 2004, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Bahasa Indonesia. 4. Opu Daeng Manambon Setelah melalui pergolakan politik yang panjang kemudian naik tahta menjadi Raja Mempawah yang pertama, memerintah dari tahun 1695-1763 bergelar Pangeran Masurya Negara. Dia menikah dengan Ratu Agung Senuhun, Putri Kesumba, dan melahirkan Utin Chandramidi yang kemudian menikah dengan Seri Paduka Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Pontianak, yang turunannya sampai pada Sultan Hamid II yang menjadi Sultan Kadariah Pontianak, yang merupakan pencetus lambang nasional Burung Garuda. Opu Daeng Manambon meninggal pada 1763, dan di antara saudara-saudaranya yang lain, ia banyak diceritakan dalam naskah Tufat Al-Nafis. 5. Opu Daeng Kemasi Dia adalah adik bungsu dari lima opu bersaudara yang dalam perjalanannya sangat terkenal dalam sejarah dunia Melayu pada abad ke-18. Ia menikah dengan Raden Tengah, adik Sultan Sambas diberi gelar Pangeran Mangku Bumi. Ia meninggal di Sambas dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Sambas. Tepatnya di belakang keraton Sambas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi lima pangeran lu tersebut memperkaya persilangan kultur-budaya serta hubungan kekerabatan antar entitas kerajaan lu Melayu. Baik melalui perkawinan maupun visi diplomasi sikap kepemimpinan dengan nilai-nilai yang melekat pada nafas bijatu lu, orang lu, yakni barani, berani, maca, berintelektual, nama lambu, keselarasan antara kata tindakan. Sayangnya, kebesaran lu sebagai salah satu sentrum genealogi manusia yang meramu peradaban di Republik ini nyaris punah, baik sebagai sumbu pengetahuan sejarah yang orisinil bagi generasi muda apalagi sebagai pahaman entitas suku bangsa ataukah bangsa yang bersuku. Terima kasih telah menonton!